Melihat kasus FINA, seperti apa sih? Karena banyak simpang siur dari berita-berita yang ada. Kasus FINA itu bukan kegelapan penegakan hukum di Indonesia. Justru dunia gelap, dunia perdukunan, dunia kesurupan dan kesetanan yang mempengaruhi. Artinya kita udah tahu ada pembunuhan, sudah ada yang diponis, ya masalah kurang DPO 3 kali itu biasa aja. Silahkan ditangkap, diproses kembali gitu. Jangan disalahkan Kapolres yang lama, jangan disalahkan penyidik yang lama. Yang jelas kan namanya rotasi di polisi itu kan gak pernah misalnya satu perkara ditangani oleh Kapolres harus ditangkap sampai Kapolresnya gak bisa dipindah-pindah sampai 20 tahun, gak begitu. Jadi tanggung jawabnya adalah pada institusi kepolisian. Nah sekarang udah ketangkap ya itu juga keberhasilan dari kepolisian. Nah kemudian saya mengingatkan kepada masyarakat yang terpengaruh opini atau berita-berita kesetan yang mengaku arawanya dibunuh segala macam. Karena itu kan hanya dunia-dunia yang sifatnya mistik itu kan tidak bisa jadikan acuan dalam pendagakan hukum. Nah karena hakim menjatuhkan keputusan berdasarkan minimal dua alat bukti dan berdasarkan keyakinannya lah. Dan jaksa telah menuntut hukuman mati dan konis hakim adalah seumur hidup buat tujuh terakhir takwa itu. Dan mereka sekarang menjalani. Jadi jangan terkesan seolah-olah yang membunuh tiga orang yang tujuh ini tidak gitu. Nah karena keputusan berdasarkan Tuhan Nanti Maha Esa itu adalah telah terjadi. Nah kalau ada bukti-bukti baru silahkan mereka menampu upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. BK-nya bisa dua kali, tiga kali selama ada bukti silahkan aja. Dan perkara pidana. Tapi disini beberapa ada yang kemarin kan baru ditangkap itu kan. Dia bilang dia bisa loh mengaku saya bukan selakunya itu. Sementara kan kalau yang lain-lain dia kurang berani ya gitu untuk mengakui bahwa dia bersalah atau dia tidak bersalah. Tetapi yang ini ya kan walaupun seorang itu mendapat intimidasi di kepolisian. Kan hakim bisa menggali dalam persidangan bukti-bukti lain. Bukti penunjang, pendukung. Misalnya alibi, pengusia yang berapa, CCTV, saksi, pengakuan, alat bukti lainnya, ISO atau alat pukul lainnya dan lain sebagainya gitu. Ya kalau memang udah hilang barang putihnya memang agak susah. DPO juga belum tentu terbukti. Bisa aja mungkin adalah orang misalnya ada disebut. Harusnya kan orang itu gak lari dari dulu atau mungkin dia ketakutan sehingga trauma, sehingga daripada hukum mending lari ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas sudah tuji pembunuh gitu. Kalau masih kurang bukan berarti kurang gitu. Karena kalau dalam perkara pidana yang namanya dalwarsa, dalwarsa itu adalah hukuman juga. Ketika orang misalnya dia selama 12 tahun sembunyi, rasa takut sembunyi itu merupakan hukuman dia sama dengan dia dipenjara 12 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus menyikapi juga dengan hal-hal yang biasa aja. Kecuali pembunuhan berencana atau cuman dituntut hukuman 5 tahun. Atau kayak kasus Aldaris Maduro kondisnya cuman 7 tahun. Itu yang kita ragukan. Kok bisa nyawa diganti dengan 7 tahun. Kalau dalam Islam itu kan kisos. Nyawa-nyawa mati. Kecuali dimaafkan membayar dia. Bisa bebas. Ketika dimaafkan oleh keluarga. Nah tapi kayak kemarin kan katanya ada yang 8 tahun. Ternyata cuman menjalankan cuman 4 tahun. Nah saya gak tau. Memang mungkin aja waktu dia menjalankan itu bagi COVID. Kemudian dia dapat remisi. Kemudian dia dapat program untuk keluar penjara. Memang segitu. Setengah aja mungkin udah ada kebijakan. Di lembaga pemasyarakat. Naksudnya Departemen Hukum dan HAM. Bagi tahun masa COVID itu. Banyak orang yang lebih cepat keluar gitu. Asimilasi di luar. Artinya kalau dengan kasus ini artinya baru diangkat lagi. Sangat disayangkan gak sih? Memang penting angkat lagi gak apa-apa. Memang itu adalah PR bagi kepolisian. Tapi bukan PR polisi yang dulu yang bertugas. Polisi yang dulu yang bertugas sekarang mungkin udah jadi general. Bukan salah dia. Gak ada salah polisi itu. Yang salah itu adalah kenapa polisi sekarang gak tangkap juga itu. Sekarang udah ditangkap kan selesai. Oke artinya kalau melihat mas Farah melihat kasus-kasus yang sepertinya artinya bukan ini doang kali ya? Mungkin masih banyak. Masih banyak. Sebenarnya kasus-kasus yang kecil-kecil aja. Kan tetapi utamakannya restoratif justice. Kalau orang yang sudah diduga kabur itu orang kaya kalau dia bisa mampu minta maaf. Dan mengatakan dia bukan bisa di maaf karena secara kekeluargaan bisa. Oh gitu. Bisa. Gak perlu lari. Datangin aja ke keluarganya. Bantu atau apa. Kalau gak di maafin tinggal tempuh aja proses hukumnya. Kenapa lari? Saya rasa akan lebih berpri kemanusiaan. Karena sekarang udah gak ada polisi main pukul-pukul lagi. Udah terlewat di buktinya juga atau ada benar atau enggak. Memang kalau untuk pembunuhan geng-geng itu memang polisi kadang-kadang jangan mesti hajar benaran. Karena mereka ini bikin ribut selalu di jalan dengan kira-kira seperti itu. Yang bandel ada tawuran dan lain sebagainya. Oke.